Dan ini adalah keturunan terakhir yang ada tinggal di Malaysia Berarti sekarang sudah hampir dikatakan tidak ada keturunannya Namun masih ada lagi seorang keturunan Yahudi Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merubah hayam, malapetaka, bencana, dan balak Serta berubah hayam, macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin So yo guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang dikasih oleh kawan-kawan semua dekat Instagram Nah seperti biasa, mari kita berdoa kepada Allah SWT Untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina Semoga Allah SWT memberikan kemenangan dan juga kejayaan bagi mereka Amin amin ya rabbal alamin Ya langsung saja guys kita play videonya Let's go Yang ada di Malaysia mungkin kedengaran agak pelik buat generasi hari ini Ok Terma kepada Yahudi Malaysia ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Malaysia Mungkin ramai yang tidak tahu bahawa orang-orang Yahudi pernah hidup secara terbuka di Malaysia seperti di negeri Sembilan, Melaka dan kebanyakannya di negeri Pulau Pinang sehingga ke akhir tahun 1970-an. Ok. Dan ia bermula di Lembah Bujang. Pada abad ke-18, kaum ini ada dijumpai di Bazar Kosmopolitan, Melaka. Kemunculan Yahudi Baghdad di Pulau Pinang pula berkemungkinan besar disebabkan oleh kemajuan, perniagaan dan perdagangan yang diuruskan oleh British pada sekitar kurun ke-19. Ok. Ada juga yang mengatakan bahawa terdapat penghijrahan secara beramai-ramai oleh orang Yahudi dari wilayah Baghdad, Usmania ke Tanah Melayu ketika pemerintahan Daud Pasha sekitar tahun 1817 hingga tahun 1831. Orang Yahudi pertama yang diketahui yang diketahui yang diketahui yang diketahui yang diketahui telah tiba dan mendiami di Tanah Melayu dikenali sebagai Ezekiel Aaron Manasseh. Beliau telah berhijrah dari Baghdad dalam tahun 1895. Ezekiel Aaron Manasseh mengamalkan kehidupan dan budaya Yahudi selama 30 tahun di Tanah Melayu sehingga tamat Perang Dunia Pertama. Sejak itu, populasi orang-orang Yahudi yang berhijrah dan mendiami Tanah Melayu semakin meningkat bilangannya. Ketika Jepun menyerang dan menduduki Tanah Melayu, masyarakat Yahudi telah dipindahkan ke Singapura dan sebilangan daripada mereka telah dibunuh dan dikebumikan. Selepas Perang Tamat, majoriti orang-orang Yahudi di Tanah Melayu mula berhijrah keluar ke Singapura, Australia, Israel dan Amerika Syarikat. Dalam tahun 1963, hanya terdapat sekitar 20 keluarga sahaja yang masih tinggal di Malaysia. Semenjak dasar anti-Israel telah diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia dalam tahun 1970-an. Oh, jadi Malaysia sudah istilahnya anti-Israel itu semenjak 1970-an guys. Eh, 1970-an ya. Oke. Kerajaan Malaysia dalam tahun 1970-an sudah gitu. Mungkin, wah, oke. Berarti memang sudah lama banget ya istilahnya pengecaman ataupun bisa dikatakan anti-Israel gitu loh guys ya. 170-an hampir semua orang-orang Yahudi di Malaysia berhijrah menganut agama Kristian dan ada juga yang telah berhijrah ke negara lain. Keturunan orang-orang Yahudi di Malaysia kini kebanyakannya menetap di Singapura, Australia, Kanada, New Zealand, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Oke, setelah dari Malaysia, mereka itu malah keluar gitu kan. Oke, karena memang kerajaan daripada Malaysia itu mengatakan untuk anti daripada Israel seperti itu ya guys ya. Majoriti masyarakat Yahudi di Malaysia boleh berkomunikasi di dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan terdapat sebilangan daripada mereka boleh bertutur di dalam bahasa Yedish, Parsi, Ibrani dan Arab. Oh, banyak. Bukti peninggalan yang ada dan masih kita dapat lihat adalah tanah perkuburan Yahudi di Pulau Pinang. Oh, masih ada guys ya. Jewish Cemetery. Ia telah wujud sejak... Oh, ini, 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 lambangnya mereka ya masih ya. ...1805 dan dipercayai ia adalah merupakan tanah perkuburan Yahudi yang paling tua di Malaysia. Oke. Keluasan tanah perkuburan Yahudi ini adalah berukuran 38,087 kaki persegi dan ia terletak di Jalan Zainal Abidin. Sebelum ini dikenali sebagai Jalan Yahudi. Oh. Kubur tertua di Kos... Jadi, jadi di Malaysia itu ada jalan, nama jalannya itu nama jalan Yahudi tapi sekarang sudah diganti, diubah nama gitu. Keluasan perkuburan tersebut bertarik 9 Julai 1805 dan ia dimiliki oleh Puan Shoshan Levi. Dianggarkan terdapat kira-kira 106 buah kubur dan kubur yang terbaru di situ adalah ketika tahun 1978. Satu-satunya rumah ibadat untuk orang-orang Yahudi di Pulau Pinang ada terletak di Jalan Nagore dan ia telah ditutup dalam tahun 1976. Oh. Ada juga ternyata tempat ibadahnya. Tapi, tindakan kerajaan daripada Malaysia itu sangat cepat. Langsung ditutup seperti itu. Penutupan tersebut telah menyebabkan orang-orang Yahudi tidak dapat melakukan ibadat dunian yang mana seramai 10 orang lelaki akan berkumpul untuk beribadat secara beramai-ramai. Sebuah jalan di Pulau Pinang pernah diabadikan pada nama jalan sebagai Jalan Yahudi kerana di situ adalah merupakan kawasan majoriti masyarakat orang-orang Yahudi. Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana jalan tersebut mendapat kebenaran dinamakan sebagai Jalan Yahudi. Betul. Jalan ini merupakan jalan kecil yang terletak di antara Jalan Burmah dan Jalan McClester di Georgetown. Hari ini, nama jalan tersebut telah ditukankan kepada Jalan Zainal Abidin dan secara tidak langsung, ia telah memadamkan salah satu daripada legasi kewujudan Yahudi di Malaysia. David Mordecai yang diambil pada tahun 2001. Beliau merupakan mantan pengurus hotel ENO di Pulau Pinang. Pada tahun 2011, beliau meninggal dunia pada usia 89 tahun akibat faktor umur. Apa yang membuatkan beliau lain daripada yang lain adalah, beliau merupakan warga negara Malaysia yang berketurunan dan beragama Yahudi terakhir yang kekal tinggal di negara ini. Oh, 2011 baru meninggal ya guys ya. Dan ini adalah keturunan terakhir yang ada tinggal di Malaysia. Berarti sekarang sudah hampir, hampir dikatakan tidak ada ya keturunannya seperti itu. Namun masih ada lagi seorang keturunan Yahudi yang memegang kewarga negaraan Malaysia yaitu Teva Ebrahim yang merupakan anak saudara Modi, Mordecai yang sudah tinggal di Australia. Oh, sudah tinggal di sana. Oke, artikel ini adalah penulisan sepenuhnya oleh Jason King. Alright guys, sebuah video yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Bahwasannya, Yahudi itu pernah wujud di Malaysia dan selama 30 tahun. Ya guys ya, 30 tahun di Malaysia. Dan setelah itu kerajaan Malaysia mengambil istilahnya tindakan untuk istilahnya anti ya daripada Israel itu sendiri. Ataupun bisa dikatakan Yahudi itu sendiri ya guys ya. Dan alhasil ada istilahnya jalan Yahudi. Dan sudah diubah nama menjadi jalan Zainal Abidin guys. Masya Allah, tindakan daripada kerajaan Malaysia ini sangat-sangat tepat sekali. Sehingga sekarang pun hampir dikatakan tidak ada yang menetap di Malaysia. Seperti itu ya guys ya. Dan mereka semuanya minggat ya. Masya Allah, Allah, Akbar. So, itu saja video kali ini guys. Terima kasih telah tengok video ini sampai selesai. Gimana komentar teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Di sini kita akan baca coba satu di sini guys. Ada sebuah komentar. Yahudi di Malaysia dan Singapura banyak datang dari Irak. Dari Baghdad itu tadi ya. Mereka lari dari sana dan ke India semasa India di bawah British. Dari situ mereka ke Hongkong, Shanghai, Pulau Pineng, dan Singapura. Ketunan Yahudi ini cakak Arab dan pakai songkok. Dan kemudian jadi Anglicised ya di UK. Mereka ada asimilasi dengan Rothschilds. Mereka banyak jadi pemimpin dan hartawan yang membina negara-negara yang mereka lewati. Sekarang ini majoriti sudah berhijrah ke Israel. Semuanya sudah hampir semua rata-rata pindah ke sana ya guys ya. Yahudi Indonesia pula dari Yahudi Askenazi dan Sephardi ya. Sephardi di Belanda. Jadi susur galur mereka berbeza dengan yang di Penang dan Singapura. Oh berbeda ternyata ya guys ya. Itu fakta yang menarik sekali dan boleh menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Ya itu dulu video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa guys ini daripada channel Dan Snippers guys ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe linknya di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!